Halo semua, semuanya datang di channel Mato Gaming Jadi hari ini gue bahas tentang role tank atau rumor ya Yang dimana di video sebelumnya udah gue bahas tentang role offlaner dan role match ya Dan sekarang gue lanjutin nih cuy, pembahasan ke role tank Yang tentunya biasa berada di mid lane juga ya Dan kita menyebutnya di meta sekarang sebagai rumor ya Dan biasanya juga diisi oleh tank maupun support, bahkan fighter juga bisa ya Role tank ini punya tugas utama atau peran yang penting ya di dalam tim menurut gue cuy Dari ganking, initiator, disabler ya Tentunya ke arah setlane atau offlaner musuh ya Dengan tujuan agar kita bisa menangin gold team Selain ke arah setlane musuh, role tank atau rumor ini juga harus bisa manfaatin hero-hero yang berguna di early game cuy Langsung aja deh, jadi disini intinya gue mau ngebahas nih Ada tujuh hero meta tank atau rumor terbaik ya di season 21 ini cuy, yang gue rekomendasiin buat kalian ya Tentunya cocok banget buat push rank versi gue sendiri ya atau kacamata gue sendiri cuy Ada apa aja sih? Oke langsung aja yang pertama dari peringkat tujuh dulu nih cuy, yang pertama gue pilih yaitu Matilda ya Role yang berasal dari support ini biasa dibuat dengan build tank ya di beberapa season terakhir cuy Dan cukup worth it ya untuk team fight maupun initiator team cuy Hero dengan TRS ini cukup dapet ngebuat lawan kesel ya karena untuk open war skill 2 nya bisa ngebawa temen gitu kan Yang ada di sekitarnya untuk blink ke arah nih hero cuy Bahkan skill 2 nya ini bisa dipake buat nolong temen satu timnya gitu kan Maka dari itu gue pilih nih hero menjadi salah satu terbaik cuy Selain itu skill ultimate yang bisa ngebuat Matilda ini jadi terbang kan Nguterin musuh selama 2 detik Dan damage yang dihasilin juga lumayan sakit ya untuk build tank dari seorang support Hero ini akan lebih dominan di fase early game ya menurut gue cuy Dengan manfaatin skill 1 nya yang terlampau sakit juga cuy Jadi jangan salah manfaatin hero ya Untuk kalian yang tertarik pake nih hero untuk push rank gue rekomenasiin build dan emblemnya kayak gini cuy Oke lanjut hero di peringkat 6 yang gue pilih yaitu dari role factor nih cuy Yaitu jauhe Hero yang hampir bisa mengisi semua role ini gue pilih menjadi rumor dan prefer di role ini ya Karena ya emang efek-efek dari skill nya ini cukup mendukung ya menjadi rumor Dia mempunyai skill kabur atau escape gitu kan dari skill 2 nya Ataupun skill 2 nya ini bisa digunakan buat ngelempar musuh gitu kan Dan saat itu juga dia jadi inisiator tentunya cuy Dari ketiga skill nya skill 2 nya ini yang paling ditakutin musuh sih menurut gue Ya S ini juga cukup memumpuni ya menurut gue untuk menjadi tank cover Di dalam teamfight karena durabilitas base nya menjadi fighter yang relate saat dibuat menjadi tank cuy Hero ini akan lebih dominan di fase mid sampai late game menurut gue ya Karena tipe-tipe hero tank ini membunuhkan item untuk berada di garter terdepan cuy untuk meng cover teamnya Untuk kalian yang tertarik pake nih hero untuk push rank ya gue rekomendasiin bullet dan emblemnya kayak gini cuy Oke lanjut ke peringkat 5 nih cuy datang dari role pure tank yaitu Franco Tank 1 ini merupakan tank veteran ya yang walaupun usernya gak banyak-banyak banget cuy Tapi sekali ketemu user sejatinya nih tank bener-bener berguna di team Gak percaya coba cek aja video-video gue deh Gak bercanda banyak kok user Franco yang bisa manfaatin timingnya juga cuy Dan skill 1 nya ini Maka dari itu gue pilih nih hero di peringkat 5 ya Karena emang sekali kita kena tarikannya Bisa dibilang 80% otomatis sih Walaupun nih hero berada di tier lebih rendah dari kedua hero yang gue sebutin barusan ya Hero ini masih istimewa menurut gue Karena membutuhkan effort atau instinct menggunakan nih hero yang bikin nih hero jadi keren menurut gue sih Ini akan dominan di fase mid sampe late game ya Karena merupakan salah satu tank cover dan inisiator juga cuy Yang membutuhkan beberapa item sampe di fase mid sampe late game Untuk kalian yang tertarik pake nih hero untuk push rank gue rekomendasiin build dan emblemnya kayak gini nih Oke lanjut ke peringkat 4 nih cuy masih datang dari role pure tank yaitu Kufrai Hero tank yang berada di tier A juga nih selalu stabil performanya ya Jelas gak lewat dari pilihan gue dan hero tank ini jadi salah satu tipe tank cover dan inisiator juga ya Yang harus manfaatin skill-skill yang terbilang simple tapi mengatikan cuy Gimana enggak ya hero ini bisa meng counter hero-hero yang mempunyai skill blink atau dash gitu kan Yang jarang buat dimiliki sama tank lain Jadi hero-hero fashion kalo ketemu sama Kufra di rank ini pasti auto-nya di slow hand lah Tentunya manfaatin skill 2-nya ya Oh iya nih hero lebih dominan di fase mid sampe late game juga ya Karena kayak yang gue bilang tadi nih hero salah satu tank cover juga Untuk kalian yang tertarik pake nih hero untuk push rank gue rekomendasiin build dan emblemnya kayak gini nih Oke kita lanjut ke peringkat 3 nih cuy masih dari role tank juga Yaitu siapa lagi kalo bukan Tigreal cuy Kalo ngomongin tank gak afdul ya kalo kita gak bahas nih bapaknya para tank cuy Hero dengan tier S ini selalu di update dari masa ke masa ya Berhasil membuat tank ini selalu menjadi pilihan di dalam rank match sih Skill-skill yang simple dan cukup merepotin lawan bahkan bisa bikin mentang lawan kena kan Kalo kena nih hero saat ngerusuk buff gitu Skill andalannya itu skill 2-nya yang bisa ngedorong atau ngecharge gitu ya Ke arah yang kita tentuin dan juga ultimate ya tentunya Yang biasa dikombinasiin dengan flicker ya Ngebuat tank ini menjadi selalu bertakutin lah Saat udah maju-maju gak jelas gitu Nah ya tank ini dominan di fase early sampe late game cuy Tapi tentu akan lebih tanky di fase late game ya Hero yang enak banget untuk open war ini sangat worth it ya di pick menurut gue cuy Untuk kalian yang tertarik pake nih hero untuk push rank gue rekomendasiin build dan emblemnya kayak gini nih Oke lanjut ke peringkat 2 nih cuy Kita geser dulu ya ke role marksman nih Yang berpotensi menjadi rumor tank yaitu popol dan kupa Hero dengan tier SS ini wajibat di pick sih Artinya kalo gak kena ban kita wajibat nge pick cuy Kenapa gitu ya karena hero ini potensinya oke banget saat dibuild menjadi tank ya Didukung dengan kupanya atau binatangnya itu cuy Durabilitasnya juga equitable ya Dan yang lebih ngeselinnya lagi hero ini skill-skillnya adalah crowd control semua cuy Hero marksman yang sangat beda dari hero yang lain lah menurut gue Skill yang berupa semacam trapnya juga itu skill satunya yang bikin open map gitu kan map jadi terang untuk tim kita sendiri cuy Jadi salah satu keuntungan ya pake nih hero dan tentunya banyak stun dari skill-skillnya yang dihasilin Sangat ngebuat nih hero jadi over core banget lah menurut gue Hero ini tipe hero rumor ya jadi kurang bagus buat nge cover suatu core gitu cuy Tapi tetep di garda terdepan sih sama si kupanya Tentunya saat team fight cuy Terus hero ini dominan di seluruh fase permainan menurut gue Di early sampe late game ya Untuk kalian yang tertarik pake nih hero untuk pusrang ya gue rekomendasiin build dan emblemnya kayak gini nih Oke lanjut hero peringkat 1 yang terakhir nih cuy Yaitu yang gue pilih adalah S-Test Hero support yang punya efek regen gang otak ini jelas terbaik ya menurut pandangan gue cuy Karena ini hero juga tipe SSS juga ya Kalau lepas di mode band wajibat dipik Hero yang bisa ngebuat hero suatu tim ini lebih kuat saat disandingin dengan hero core ataupun hero set kalian Bisa ngebuat hero tersebut menjadi anti recall ya karena efek heal dari skill 1 yang cukup menambahin darah banyak Walaupun gak signifikan gitu cuy Tentunya yang signifikan yaitu ultimate nya cuy Dari efek healnya ya Yang sangat membantu saat kondisi war ataupun team fight gitu cuy Bisa sekaligus banyak gitu ke heal kan Beberapa hero Dan efeknya sangat manjain temen satu tim lah Atau biasa disebut skala area ya Kalian lupa juga ya skill 2 nya Efek road control nya yang ngebuat musuh jadi sangat slow gitu kan Dan hero ini akan dominan di seluruh fase permainan ya menurut gue cuy Terus untuk kalian yang tertarik pake nih hero untuk push rank Gue rekomendasiin build dan emblemnya kayak gini nih Udah ya gue denai pembahasannya nih cuy kali ini Tentang real tank atau rumor Semoga kalian yang bingung untuk push rank maka hero ini Bisa manfaatin hero yang gue bilang set barusan ya Dan manfaatin emblemnya juga cuy maupun buildnya Kalau kalian suka sama pembahasan gue Jangan lupa like subscribe ya Dan kalau ada yang mau di request Boleh tulis di komentar So thanks for watching and goodbye